Hewan Buas Lantaran kemunculannya yang tiba-tiba Kebanyakan hewan-hewan itu seperti menyerbuk kota Karena semakin sempitnya habitat asli mereka dan hilangnya sumber makanan mereka Hal itu terjadi akibat keegoisan manusia merusak habitat asli mereka demi kepentingan sesaat Berikut on the spot telah merangkumnya dalam 7 aksi hewan yang merusakkan kota Ratusan penguin memasuki kota Betty Bay di Afrika Selatan pada November 2011 Peristiwa itu terjadi setelah pagar yang berada di dalam kawasan konservasi tempat tinggal penguin-penguin itu mereka rusak sendiri Kondisi bahaya di alami kota tersebut saat sekelompok penguin Jackass menyerbu kota Karena penguin itu seperti ingin mengambil alih kota Betty Bay dan menyusahkan penduduk Bagaimana tidak setelah penguin-penguin tersebut melarikan diri dari kawasan konservasi Mereka kemudian memasuki alaman alaman rumah penduduk Masyarakat pun harus menghirup bau dan mendapati bulu-bulu mereka mengotori bagian dalam rumah Belum lagi ditambah suara para penguin Jackass yang sangat mengganggu di malam hari Sehingga membuat banyak orang sulit tidur Dua ekor hiu terlihat berenang di jalanan utama kota Gunna di Queensland, Australia yang saat itu sedang terendam banjir Dua ekor bull shark yang diakini sebagai hiu pembunuh nomor tiga Terlihat oleh penjual daging setempat Stephen Goodwin Yang sedang merenangi genangan banjir di sekitar sebuah mall Mall tersebut terletak lebih dari 30 km dari garis pantai Ini bukan penampakan hiu pertama saat banjir di Queensland Karena sebelumnya pada 13 Januari 2011 Dilaporkan juga ada hiu berenang di jalanan kota Brisbane Hiu bull shark terkenal lebih suka menelan air dan bisa hidup di air tawar Dan spesies ini sering masuk sungai untuk mencari makanan Menurut saksi setempat, hiu-hiu itu tampaklah menyeberangi jalan dan lapangan parkir yang tergedang banjir Sebelum mencapai jalanan utama Gunna Berikutnya adalah singa gunung yang berkeliaran di kota Santa Monica, California, Amerika Serikat Dekor singa gunung liar yang diperkirakan berusia 3 tahun terpaksa ditembak mati Tindakan tersebut dilakukan karena singa gunung tersebut membahayakan keamanan warga kota pada Mei 2012 lalu Kucing seberat sekitar 34 kg tersebut terlihat di halaman sebuah kantor yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan terkenal di sana Seorang petugas kebersihan pun mendapatinya di pagi hari dan langsung bergegas menghubungi polisi Sebenarnya upaya penangkapan hewan tersebut sudah melebatkan petugas dari dinas perikanan dan hewan liar bongkal Namun akibat singa gunung tersebut sulit ditaklukkan, akhirnya sayang ia ditembak mati Kejaman pun datang dari masyarakat setempat, khususnya para pecinta hewan akibat penembakan tersebut Tinggal gunung kebanyakan hidup di daerah pegunungan Santa Monica Dan hampir tak pernah berani turun ke wilayah pemukiman warga Berlanjut ke hewan buas lainnya yang juga pernah terlihat memasuki wilayah perkotaan Yaitu beruang Sekawanan beruang dilaporkan masuk ke dalam kota Brasov, Rumania Lantaran makanan di botan sudah habis Beruang-beruang itu tampak mengobrak abrit bak sampah dengan berharap mendapatkan makanan demi mempertahankan hidup Lucunya, para penduduk justru membuka tong-tong sampah Supaya para beruang merekbulu coklat itu mudah mencari sisa makanan Bagi warga Brasov, kehadiran beruang yang tampak seperti satu keluarga itu tidak membahayakan Sebab lokasi tempat beruang itu muncul memang diwisuskan untuk pembuangan sampah Apalagi setelah puas menikmati isi tong sampah Lawanan hewan tersebut segera menghilang di kegelapan menuju perbukitan dekat kota Jika Anda bayangkan jika ular menyerbu kota? Hal itu terjadi di kota Belen, Brazil yang berada di ujung sungai Amazon awal tahun 2008 lalu Satu di antaranya adalah jenis anakonda sepanjang 3 meter Ular-ular itu keluar dari habitatnya karena rosaknya habitat mereka di hutan hujan Badan perlindungan satwa Brazil atau Ibama pun langsung dihubungi Untuk menangkap 21 ekor ular yang berkunjuk ke kota yang dihuni 1,5 juta penduduk Setelah ditangkap, ular-ular itu dibawa ke kebun binatang dan dilepaskan juga ke taman marga satwa Untunglah di antara hewan-hewan belata itu tidak ada ular berbisa yang dihawatkan melukai warga Menurut Ibama, peningkatan jumlah ular yang masuk kota adalah akibat laju deforestasi Oleh pembalak liar, pengusaha petanakan, dan pengembang di hutan Amazon Kawan yang masuk kota selanjutnya adalah kuda nil yang masuk ke kolam renang di kota Pada penghujung Agustus 2012 lalu, para wisatawan di Hotel Monate Conservation Lodge kota Johannesburg, Afrika Selatan Mendadak tak bisa berenang di kolam renang hotel tersebut Pasalnya, seekor kuda nil berukuran besar terjebak di kolam renang sedalam 2,5 meter dan tak bisa keluar Kuda nil malang itu terjebak dalam kolam selama 3 hari Dan selama itu, para staf penghinapan memberinya sayuran untuk makan Komunitas Nasional Pencegahan Ketijaman terhadap binatang Afrika Selatan pun Ditugaskan untuk mengangkat kuda nil itu keluar dari kolam dengan alat berat Menurut perwakilannya, Mosaba Wenzel, induk dari kuda nil yang baru berusia 4 tahun tersebut baru melahirkan Dan para jantan yang mendominasi kawanannya menkesaksi kuda nil muda untuk keluar dari kawanan tersebut Setelah diselamatkan, kuda nil itu akan ditempatkan di penangkaran khusus Mengingat dia telah diusir dari kawanannya sendiri Sayangnya, kuda nil yang diberi nama Soli ini mati dalam upaya penyelamatan Akibat stres terjebak di dalam kolam renang selama menari Buaya-buaya pernah dilaporkan memasuki kota Bangkok, Thailand Genangan banjir yang semakin tinggi pada penghujung Oktober 2011 lalu Memaksa ribuan orang untuk meninggalkan ibu kota Thailand, Bangkok Warga Bangkok juga semakin panik karena di sejumlah tempat dikabarkan bermunculan buaya dan ular berbisa yang terbawa oleh arus banjir Sementara anak-anak korban banjir banyak yang bermain di genangan Ancaman buaya ini pun dengan cepat ditanggapi serius oleh pemerintah kota Bangkok Dan mengirim para pemburu buaya dan ular untuk mengamankan nilai yang banjir Akan tetapi dengan begitu banyaknya buaya yang lepas dan berkeliaran di kota Warga yang cukup berpengalaman dengan reptil paling buas itu pun turut membantu para petugas menangkap buaya-buaya terkubur Pemirsa itulah setuju asli hewan yang merotakan kota, Haiti on the coast